Baik materi kuliah hari ini, yaitu pembandingan beberapa vektor rata-rata dari bubacak multivariat tentunya ya. Oke, sebagai perbandingan yang pertama yaitu kalau kita punya pengamatan berpasangan. Pengamatan berpasangan dari dua, anggap saja dari dua populasi yang tidak saling bebas atau berpasangan. Di mana masing-masing pengamatannya tentunya dia mati sebanyak bisa bivariabel sekaligus. Kita ingat pada pelajaran statistik univariat, uni etul satu, maka kalau kita notasikan pengamatan itu ada sebanyak N dan dari dua populasi yang saling tidak bebas atau berpasangan. Ini populasi pertama, ini populasi kedua. Anggap saja ini bisa sesudah ini sebelum atau ini sebelum ini sudah tergantung ya. Jadi dengan demikian karena berpasangan maka, oke, variabelnya tentunya bisa dibuat menjadi variabel baru yang merupakan selisih dari keduanya. Dari masing-masing pasangan. Nah dari masing-masing pasangan tersebut, kita sebut variabel dj. Jadi, label dj ini tentunya memiliki distribusi dengan asumsi distribusinya itu masing-masing pengamatan ini saling bebas dan berasal dari distribusi normal dengan rata-rata delta, delta ya, dengan rata-rata delta. Dan kemudian varian ke variannya, ini bagian variannya, sorry, karena cuma satu varian saja, dengan varian sigma kuadrat d sebagai notasi yang sama dari sini, d difference. Nah, untuk menguji hipotesis dari perbedaan tersebut, apakah delta ini H0, apakah delta sama dengan 0 atau tidak, kita gunakan statistik uji T, seperti biasa, yang merupakan rata-rata sampel dari perbedaan ini, ya. Di rata-rata ini, rata-rata sampel dari perbedaan. Jadi, kalau semua perbedaan perpasangan ini kita jumlahkan, ada sebanyak n data, kemudian di bagian, kita dapatkan di rata-rata. Dan dari data perbedaan itu, kita dapatkan juga standar reviasi atau, kalau dalam hal ini varian, varian dari perbedaan itu, yaitu super n-1. Kenapa n-1? Karena ini adalah varian sampel, ya. Ini SD ini, ini standar reviasi, ini varian, ya. Dan n adalah banyaknya data. Nah, statistik uji ini menguji hipotesis bahwa perbedaan populasi dari data perpasangan tersebut adalah sama dengan 0. Dan tandingannya tidak sama dengan 0. Nah, tentunya, dengan menggunakan statistik hitung T ini, kita bisa menggunakan nilai mutlaknya, bahwa nilai mutlaknya itu, bahwa distribusi T ini, bahwa statistik T ini, ya. Bahwa statistik T ini berdistribusi sudut T. Dengan derajat lepas n-1, ya. Dengan derajat lepas n-1. Nah, tentunya, kita gunakan kriteria tolak hipotesis 0 apabila harga mutlak ini semakin jauh dari 0, ya. Semakin jauh dari 0, atau, ya. Dengan derajat lepas n-1, kalau tarah nyata pengujiannya alpha, maka di sebelah kiri dan sebelah kanan, masing-masing kita gunakan, apa namanya, derah kritisnya sebesar alpha per 2, ya. Nah, selain kepercayaan untuk delta ini, jadi delta yang sesungguhnya itu, delta sesungguhnya itu, kira-kira di mana, kira-kira dari D rata-rata, jadi ini D kecil, D kecil itu nilainya, D besar variable-nya, nilainya. Jadi D kecil ini, kita kurangi dengan sesuatu, dan ditambah dengan sesuatu. Karena taksiran dari delta ini, taksiran dari delta itu adalah D kecil rata-rata ini. Nah, ini pengurang dan penambahnya ini, ya, dipilih sedemikian rupa, sehingga luasan dari D kecil rata-rata, dikurang sesuatu itu, hingga D besar rata-rata ditambah sesuatu itu, sama dengan 100 x 1 main alpha persen, tergantung alfanya. Oke, jadi, begitulah, apa namanya, yang bisa ditiru, dianalogikan dengan bagaimana kalau kita punya pengamatannya bersalap, P variable sekaligus, jadi P variable sekaligus, ya, ini juga P variable sekaligus, kalau tadi hanya, indeksnya hanya 2, sekarang indeksnya 3. 3, indeks yang ketiga di sini, indeks yang ketiga di sini adalah, apa namanya, menunjukkan variable yang mana, variable yang ke P. Oke, nah, oleh karenanya, D, J-nya juga ada banyak, ini D, J1, D, J2, sampai D, J, P, ya, D, J, P. Nah, dan tentunya, ini kita buat jadi vektor D, ya, J, aksen. Vektor D, J, aksen adalah, ini vektor baris, ya, vektor baris, ya, yang elemennya adalah ini, D, J1, D, J2, sampai D, J, P, ya, dan diasumsikan bahwa nilai harapan dari vektor D, J, ini sama dengan vektor delta, ini vektor sekarang, ya, karena ada sebanyak P delta, ya, sebanyak variabelnya. Dan matriku varian D, J-nya ini adalah sigma D, sigma D. Jadi, sebagai tambahan apabila sampel acaknya sekarang ini multivariat, ya, kalau tadi D1 sampai Dn-nya, tapi univariat, jadi vektor D1, vektor D2, sampai vektor Dn ini adalah menyebab saling bebas dengan, apa namanya, distribusi multivariat, ya, dengan vektor rata-rata vektor delta dan matriku varianya sigma D. Maka, nah, untuk menguji, untuk menguji hipotesis bahwa vektor ditanya itu sama dengan vektor nol atau tidak, kita menggunakan statistik yang sama, yaitu D-quatered hoteling. D-quatered hoteling-nya di sini, dengan sedikit modifikasi notasi, menjadi sama dengan N kali D rata-rata, ya, vektor D rata-rata, dikurangi vektor delta, ini nilai pada hipotesis nolnya berapa, kali inverse dari matriku varianya sampel D, kemudian dikalikan vektor D rata-rata, dikurangi vektor D rata. Nah, masing-masing ini, vektor di rata-rata dan matriku varianya sampel D itu, formulanya ada di pesamaan 68, ya, sedang T kuadratnya ada di pesamaan 67. Nah, dengan demikian, ini kalau kita lihat ini sebagai result, seperti teori mati kecil, ini andakan perbedaan-perbedaan vektor D1, vektor D2, sama vektor Dn, ini merupakan contoh aca, ya, dari populasi, ya, dari populasi normal multivariat, yang parameter vektor rata-ratanya, vektor delta, dan matriku varianya, sigma D, ya. maka statistik T kuadrat ini, yang tadi sudah disebutkan pada persamaan 67, itu berdistribusi, ya, distribusinya proporsional F, dengan derajat ribas P N min P, ya. Jadi, F dengan derajat ribas pertama P, derajat ribas kedua N min P, dikalikan sesuatu. Sesuatunya adalah N min 1 P, dibagi N min P, di mana N adalah banyak pengamatan, P adalah banyaknya variable, ya, banyak variable bebas. Oke, jadi, variable-variable yang dipakai, bukan variable bebas, ya. Variable yang diamati. Oke, jadi, di sini, berapapun vektor delta, dan variable, eh, vektor delta, dan matriku varian, sigma D ini, ya, jadi itu. T kuadrat, ya, T kuadrat, aku tering juga di sini. Oke. Nah, demikian, kalau N dan N min P ini semakin besar, N dan N min P, ya, jadi, jika N dan N min P itu keduanya besar, ya, misalnya Nnya 100 P, yang cuma 3, Nnya 100 P, yang cuma 4, gitu, ya, apalagi semakin besar N-nya, maka T kuadrat tersebut, mendekati distribusi, yang disebut dengan, K kuadrat, ya, K kuadrat dengan derajat ribas, ya, P, ya, dengan derajat ribas P, ya, regardless, jadi, tidak peduli bentuk dari underlying population differences-nya, tidak peduli bahwa, bahwa dia ini distribusinya modifian normal apa tidak, asalkan, N dan N min P ini, keduanya besar, ya, N dan N min P, keduanya besar, artinya, N relatif terhadap P itu, saya lebih besar, jadi, kalau P adalah banyaknya variable, yang dipakai, N-nya banyak pengamatan, maka, antara N dan N min P ini sama-sama besar, artinya, P jauh lebih kecil daripada N, oke, nah, untuk wilayah kepercayaan, wilayah kepercayaan, sebagaimana, untuk satu populasi, sebetulnya ini pengembangannya, ini pengembangannya bahwa, karena tadi masih menggunakan, apa namanya, distribusinya proporsional terhadap, distribusi F, ya, maka, selang kepercayaan bersama, apabila, apa namanya, kita lihat, di sini, untuk 100 kali, 100 kali, alfa, persen, yang penting persentil dari distribusi F ini, ya, maka di sini, ini adalah, sorry, ini, gara penolakan, ya, atau T kuadratnya, T kuadratnya, tapi selang percayaannya, selang, atau wilayah kepercayaannya, bisa dibangun dari sini juga, ya, wilayah kepercayaannya, bisa dibangun dari sini, jadi, ini, vektor pengamatannya, ya, ada sebanyak N, ini hipotesis yang diuji, ya, ya, hipotesis yang uji, artinya, semua perbedaan itu sama dengan 0, H1-nya, ada yang perbedaannya, yang tidak sama dengan 0, ya, ada perbedaannya yang tidak sama dengan 0, dengan, kalau di sini, asumsinya bahwa, distribusi perbedaan tersebut adalah multivariat normal ganda P, ya, dengan vektor rata-rata delta dan multivariat kovarian sigma D, ya, nah, dan daerah penolakannya adalah ini, ini daerah penolakannya, ya, ya, nanti apabila, apabila D di sini, dibilang begini, ya, D ini diganti D min delta, D min delta, itu, kita akan membuat wilayah kepercayaan, ya, wilayah kepercayaan, nah, ini, ini wilayah kepercayaannya, ya, jadi 100 kali 1 min alpha persen, wilayah percayaan delta ini, menjadi ini, ya, kalau tadi, kalau tadi ini daerah penolakan, ini wilayah kepercayaannya, ya, kepercayaannya, ambil, kebalikan dengan itu, ya, ya, kalau di sini lebih besar, di sini lebih kecil, ya, lebih kecil, itu D rata-rata dikurang delta, di kali ini, ya, inverse dari SD, kali D rata-rata dikurang delta juga, ya, N yang tadi ada di sini, pindah ke sebelah kanan, jadi di bawah, ya, oke, nah, itu, itu selang kepercayaan bersama, ya, kalau untuk, eh, selang kepercayaan bersama, tapi untuk, eh, perbedaan masing-masing individu, eh, variabelnya, nah, ini, ini menjadi modifikasinya menjadi ini, ya, untuk masing-masing DI, I-nya tadi kan ada berapa, ya, ada P, ya, nah, jadi di sini, untuk delta 1, delta 2, sampai delta P, digunakanlah, eh, masing-masing ini, ya, oke, nah, ini terhadapnya, terhadapnya, kalau kita punya delta berpasangan, dari, ini hanya dua populasi, yaitu, eh, ini berkaitan dengan, eh, pemeriksaan kualitas, pemeriksaan kualitas, pemeriksaan kualitas, eh, waste water treatment, ya, waste, waste limbah, limbah air, ya, perlakuan limbah air, ya, dari dua perusahaan ini, diperiksakan ke commercial lab, satunya lagi, lab yang punya, pemerintah, katakanlah begitu, ya, nah, yang diperiksa di sana, yaitu, apa yang disebut, BOD, bio, chemical, oxygen, demand, biochemical, oxygen, demand, ya, sama SS, suspended solid, ini, ini, hendapan, katakanlah gitu, ya, di sini, ini, ini, oxygen, biokimianya, nah, yang diamati, ini ada 11 pasang sampel, yang masing-masing, ini dibisah menjadi dua, jadi bahannya sama, dibisah menjadi dua, agar dia akan dikatakan berpasangan, dia harus sama, jadi ini, setiap sampel, ada 11 sampel, ini masing-masing sampel, katakanlah dibagi dua dulu, kemudian, separuh dikasihkan ke commercial lab, separuh dikasihkan ke step lab, ya, baru dikatakan itu, berpasangan datanya, ya, oke, datanya seperti ini, ya, kita bisa masing-masing, melihat perbedaan, BOD dan perbedaan SS, jadi, 6 kurang 25, 27 kurang 15, dan sebagainya, sehingga, datanya, kita bisa, apa namanya, olah menjadi begini, 6 kurang 25, jadi minus 19, ya, kemudian yang sebelahnya lagi, 25 kurang 15, ya, 2, sorry, ini, 6 kurang 27, eh, sorry, 6 kurang 25, 27 kurang 15, 6 kurang 28, 23 kurang 13, begitu ya, nah, jadi ini perbedaannya, kemudian, 6 kurang 25, minus 19, 27 kurang 15, 12, itu, ya, pasangannya ya, nah, kemudian yang kedua, 6 kurang 28, minus 22, kemudian, 23 kurang 13, 10, dan selanjutnya, nah, ini menjadi, fitur baru, fitur baru, jadi, kalau kita hitung, rata-rata yang di atas itu, minus 9, 36, dan yang rata-rata yang di bawah, 13, 27, ya, dan, kedua pasang data ini, bisa, menghasilkan matriks, varian sampel, dari ini, data minus 19, minus 22, sampai, dan selanjutnya, minus 19, itu, variannya, 119, 19,26, sedangnya di bawah, variannya, 418,861, sedangkan, kedua data ini, kedua pasang data itu, menghasilkan, kevarian, 88,38, dengan demikian, kita bisa menghitung, t kuadrat, ya, t kuadratnya, dengan formula yang, sudah ada, ini sama dengan, 13,6, ini, n, kali, ini ya, vektor baris dari ini, jadi kita susunnya menjadi baris, kemudian inverse dari ini adalah, kemudian ini, kemudian dikalikan, vektor baris, sorry, vektor D, vektor D ini, vektor kolomnya, ya, ini vektor barisnya, ini vektor kolomnya, ya, oke, jadi nilainya, kalau kita lihat, ini satu, ini ukuran matrisnya, 1 x 2, 2 x 2, 2 x 1, 1 x 1, terus karat, x 1 x 1 ya, ini, 13,6, nah, kita lihat, 3 x 6 itu, kita bandingkan dengan tabel, tabelnya berapa, kalau alfanya 5%, kita, lihat proponsional F nya, F, dari, 2 dan 9, 11 min 2, 9 ya, untuk alfanya 5%, itu berapa, kalikan, 2 x 10, dibagi 9, 9,47, nah, karena nilai ini, lebih besar daripada tabelnya, 9,47, maka, hipotisus 0 ditolak, tidak benar bahwa, kedua selisih itu, adalah fitur 0, adalah fitur 0 ya, jadi, itu adalah, bagaimana cara menunji, ya, cara menunji, kalau kita punya, masalah, menguji, fitur rata-rata, dari 2 populasi yang berbeda, dengan menggunakan 2 sampel, ya, 0, jadi, keputusannya, dari non-zero, dari min nya non-zero, non-zero vektor, ya, ya, oke, nah, kalau kita lihat satu persatu, kalau kita lihat satu persatu, nih, untuk BOD nya, ini BOD, ini yang SS, untuk BOD nya itu, dari min 2, 2,46, sampai 3,74, ya, ini mengandu angka 0 nih, mengandu angka 0, ini juga nih, mengandu angka 0, jadi, jadi bisa dikatakan, delta 1 itu sama dengan 0, untuk diterima, delta 2 juga sama dengan 0, karena di sini ada juga sama dengan 0, nah, untuk selangkah percayaan bersama, ya, kita bisa, melihat ini, dengan, apa namanya, memasukkan delta 0 juga, yaitu, kalau delta, vektor delta ini sama dengan vektor 0, ya, vektor delta sama dengan vektor 0, oke, oke, nah, berkembang menjadi, kemudian, perbedaan, itu, kemudian dikembangkan untuk uji-uji kombinasi linear, dari dua, vektor rata-rata populasi, jadi D nya itu dikembangkan, jadi, C kali X, C, ya, C, C ini vektor kombinasi linear ini, ya, vektor kombinasi linear ini, oke, jadi, dengan modifikasi yang ada, dari D itu, D nya itu, karena D nya sama dengan, CX, ya, CX, maka, di rata-rata juga sama dengan CX rata-rata, ya, dan dengan demikian, SD nya juga, C kali S, yang lama, kali C, kali C, oke, nah, itulah, sebagai pengembangan, dari, pengujian, vektor rata-rata, dari dua populasi, jadi, misalnya, kalau, kita kembali ke yang lawan, disini, misalnya, kalau kita ingin bandingkan, apakah semua rata-rata populasi sama, gitu ya, kalau populasinya ada sebanyak Q disini, bisa diartikan sebagai, oke, M1 sama dengan Mu2 nih, M1 sama dengan Mu3, M1 sama dengan MuQ, ya, ada sebanyak Q min 1, ya, ini Q min 1, ya, jangan sampai, ini ada, ini kan mulanya 2, 3, sampai Q, berarti, Q min 1, ada Q min 1 baris, ada Q min 1 baris, ya, kalau kolomnya sih, Q, ini Q min 1 kali Q, ya, nah, atau, seperti ini, Mu2, min Mu1, Mu3, min Mu2, dan sebagainya, nah, jadi, disini, baik C1 maupun C2, itu yang sering disebut dengan, matriks kontras, matriks kontras, ya, ya, dimana, Q min 1 baris, itu, saling bebas linier, saling bebas linier, ya, ini kering bebas linier, ya, nah, oke, jadi, T2 nya juga tentunya, memodifikasi dari, pengujian-pengujian yang sudah ada, ya, nah, ini juga bisa dikembangkan untuk, misalnya, rancangan pengamatan berulang, gitu ya, rancangan pengamatan berulang, dan sebagainya, ya, tapi kita tidak akan bahas disini, ya, oke, berikutnya, berikutnya, kalau, ini, kita membandingkan vektor rata-rata dari, dua populasi, ya, dari dua populasi, tadi sudah disebutkan, kalau, kalau, disini, dia, sampelnya yang tidak sama, jadi, dari populasi 1, ini populasi 2, yang saling bebas, ya, ukurannya tidak sama, disini N1 pengamatan, disini N2 pengamatan, sekali lagi, masing-masing, ini adalah pengamatan, ini vektor, ya, vektor dari, sebut saja, misalnya, variable-nya P, gitu, variable-nya P, dan ini adalah, notasi untuk, rata-rata, vektor, untuk populasi 1, ini populasi 2, bedanya, notasinya aja, N1 sama N2, kemudian disini juga begitu, disini juga begitu, untuk populasi 1, dan populasi 2, populasi 2, nah, untuk menghitung, matrix, varian-covarian sampel, disini, seper N1, min 1, kalau secara umum, seper N min 1, ya, nah, disini seper N min 2, min 1, oke, nah, tentunya, agar bisa, kita melakukan inferensi, dari 2 populasi, atau mungkin juga lebih, kita mulai dari 2 dulu, tentunya ada, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, atau yang, disini, apa yang kita sebut dengan asumsi, bahwa pemubahan hacak ini, ini saling bebas, berukuran N1, ya, berukuran N1, dari, dari populasi, dengan p-variat, ya, nah, populasi itu memiliki, vektor, rata-rata, mu 1, dan, matri-variat varian sigma 1, demikian juga, dari, populasi 2, yang memiliki parameter, mu 2, dan sigma 2 ini, diambilkan sebanyak sampel, N2, ya, yang lainnya, sampelnya adalah multi-variat, sampelnya, vektor ini, vektor, ya, yang ketiga, jadi, baik, X1, 1, X2, sampai XN1 ini, itu juga saling bebas, terhadap, sampel di, sisi satunya lagi, 21, 22, sampai 2N2 ini, ya, sampelnya juga, saling bebas, ya, kemudian, untuk keperluan inferensi, ada tambahan lagi asumsi, tambahan asumsi, yang pertama, apabila ukuran sampel dari keduanya, itu kecil, ya, N1 dan N2 kecil, lebih kecil itu berapa, oke lah, sepuluh saja, kurun dari 30, kurun dari 30, ya, oleh karenanya, yang pertama, tambahan asumsi tersebut, bahwa kedua populasinya, itu multivariate normal, ya, yang kedua, yang kedua, kedua varian populasinya itu, memiliki varian-varian yang sama, sigma 1, mungkin, sigma 2 ini nilainya sama, sigma 1 sama dengan sigma 2, nah, asumsi kedua ini, yaitu sigma 1 sama dengan sigma 2 itu, mungkin lebih kuat daripada, waktu kita belajar dari, statistik univariate, ya, statistik univariate, oke, nah, sekarang, apabila, apabila sigma 1 sama dengan sigma 2, sama ya, kita sebut saja sigma, namanya, nggak pakai 1, nggak pakai 2, karena sama kan, nah, maka nilai ini, nilai ini, merupakan nilai estimate dari, N1 minus 1, kali sigma, dan demikian juga, nilai ini, X2, J dikurang, X rata-rata 2, dan seterusnya, kalikan ini, ya, itu merupakan nilai estimate dari, N2 minus 1, kali, sigma, ya, nah, sebagai konsekuensinya, kita harus, membuat pool, membuat gabungan, bagaimana, taksiran dari sigma ini, taksiran dari sigma ini, nah, taksiran dari sigma ini, diperoleh dengan cara, menggabung, varian, masing-masing sampelnya, ya, dengan, metode terboboti di sini, X pool itu sama dengan, kombinasi, ini ya, dari, kedua, apa namanya, S ini ya, kedua, makrifat varian populasi ini, oke, nah, jadi, ini pemobotnya nih, N1 minus 1, di sini N2 minus 1, hanya, di sini kebetulan, kalau kita lihat ini, pemobotnya ya, ini jumlah dari ini, N1, N2, minus 2, ya, ini juga gitu, nah, ini adalah, bagaimana menentukan, pemobot, menentukan, sorry, menentukan, matrik varian, covarian gabungan, yang, kita ambil dari, sampel, ya, matrik varian, covarian gabungan, sampel, S10, ya, itu yang akan digunakan, dalam, proses pengujian, ya, nah, kita tahu bahwa, nilai harapan, dari, eh, kedua, sampel populasi tadi, kedua sampel ya, sorry, kedua sampel ini, nilai harapan dari, kedua sampel, vektor rata-rata, kedua sampel ini, nilai harapannya, sama dengan, eh, vektor rata-rata populasi, jadi, nilai harapan, X1 rata-rata, sama dengan, minus 1, nilai harapan, eh, X2, vektor X2, ini, adalah, vektor rata-rata populasi, X2, oke, nah, jadi, dengan demikian, dengan cara yang sama, kita bisa, eh, melakukan estimasi, bagaimana estimasi dari ini, kevarian dari perbedaan, dua vektor rata-rata ini, eh, kevarian perbedaan, dua vektor rata-rata ini, sama dengan ini, ya, jadi, seberan 1, ditambah seberan 2, kali, sigma, karena disini, bahwa ini sama dengan, kevarian X1, rata-rata, ditambah kevarian X2, bahwa masing-masing ini, adalah, seber, seber, banyaknya pengamatan, kali sigma, nah, kalau kita jumlahin, sama dengan, jumlah dari, seberan 1, dan seberan 2, nah, itu sigma, nah, karena sigma biasanya, tidak diketahui, digandingkan dengan, S gabungan tadi, S full tadi, sehingga disini, menjadi, seberan 1, plus seberan 2, S full, ya, oke, nah, tersebutlah, kita bisa melihat, bahwa T kuadrat itu, sama dengan, T kuadrat itu, sama dengan, perbedaan, vektor rata-rata, sampel S1, dan S2, ya, berapa, dikurangi, vektor rata-rata, pada hipotesis 0, ini sebagai, vektor barisnya, ya, sebelah kiri, sebagai vektor barisnya, ini, sebelah kanan, vektor kolomnya, dan di tengahnya, ini adalah, 1 per, karena, kita tahu, S gabungannya adalah, seberan 1, tambah seberan 2, kali, ya, ini adalah varian, eh, gabungannya, kali S full, ya, oke, nah, disini, adalah, eh, bagaimana, kalau kita ingin menguji, kedua vektor rata-rata, rata-rata, dengan menggunakan statistik T kuadrat, hoteling, ya, jadi, hipotesis 0-nya, bahwa, vektor rata-rata 1, dan vektor rata-rata 2, itu, selesinya, vektor 0, ya, ya, jadi, kalau disini sama dengan, ya, berarti ini sama dengan 0, disini, ya, sama dengan 0, secara umum, adalah ini, terumum, jadi, yang diputuskan pada hipotesis 0, itu apa, ya, oke, sama saja ini, hanya, perbedaannya hanya, proporsional terhadap, distribusi F berapa disini, nah, disini, tentunya, ada kaitannya dengan, eh, pengali-pengali tadi, pemobot-pemobot tadi, ya, oke, ini terhadannya, kalau kita punya, disini adalah, eh, 50 bars of soup, nanti ya, 50 batang sabun, ya, yang diproduksi, dalam dua cara, nih, dalam dua cara, kedua karakteris tersebut, yang, eh, kedua hal yang dipelajari tersebut adalah, ladder, ya, dan minus, ladder dan minus, ya, oke, minus kelompok utah, ladder itu, ya, mungkin, yang ada, kaitannya dengan sifat-sifat, eh, sabun, ladder, ya, kalau kita, eh, ponomanya, terjemahkan, secara bebas, ladder itu, ya, adalah, eh, busa, busa, sabun kan busanya, jadi ini, yang kita lihat adalah busanya, dan, eh, kelembutannya, ya, oke, ini, dua variable, ya, dua variable, satu, dua, ya, dari dua sampel, dua dari dua populasi yang berbeda, dari variable pertama ini menghasilkan matriks varian ke varian S1, variable kedua menghasilkan matriks varian ke varian S2, kita ingin mencari, eh, selan kepercayaan, atau tidak kepercayaan 95 persen, dari perbedaan rata-rata populasinya, perbedaan rata-rata vektor populasi. Oke, S10-nya ada di sini, S10-nya, ya, S10-nya ada di sini, kebetulan sambilnya sama-sama 50-50, ya, jadi, di sini 49 per 98, ya, 50 kurang 1, 49, 50 tambah 50, 100 kurang 2, kan, jadi ini, nah, dan, apa namanya, dengan cara yang sama, kita dapatkan dari S1 dari S2 ini, perbedaan S gabungan, S gabungan ini, di inversekan dulu, di inversekan dulu, kemudian dikalikan, eh, apa yang disebut di sini, ya, eh, apa namanya, statistiknya tadi, ya, statistik untuk mencari, eh, nah ini, oke, ini setiap bunganya, kemudian oke, disari dulu lah, disari dulu, kemudian ini perbedaan rata-rata sampelnya, ini dari, 8,3 dikurang 10,2, minus 1,9, 4,1 dikurang 3,9, minus 0,2, ya, nah, oke, nah, untuk, apa namanya, confidence ellipse-nya, confidence ellipse-nya, jadi ellipse itu, punya pusat, pusatnya ya itu di sini, minus 1,9 dan 2, sorry, 0,2, minus 1,9 dan 0,2, ya, dengan menggunakan eigenanalisis, kita bisa mencari, kita bisa mencari nilai-nilai eigen dari, nilai-nilai eigen dari S gabungan, S gabungan ini, 21,15 ini, adalah berapa, lambdanya itu 7 plus minus ini, atau lambda 1, 5,363, lambda 2, 1,697, ya, ini kalau ini digabung, ini, 6, kemudian ini, 1,7 ya, jadi kalau lambda 1, tambah lambda 2, itu sama dengan tris-nya, tris-nya ini, ya, kemudian kalau, kemudian ini kita cari determinannya, 2 x 5,10, dikurang 1, 9, nah, ini kalau kita kalikan, 5,303 ini, kalau kita kalikan, 1,697, juga sama dengan, 9, ya, nah, kemudian, dengan demikian, kita bisa, apa, nilai egen yang, sesuai-nya bisa dicari, bahwa nilai egen yang pertama ini, yang ada kaitannya dengan, lambda 5,303 itu adalah, 2,90, dan 0,957, sedangkan lambda kedua ini, ada kaitannya dengan, eh, sorry, vector egen kedua ini adalah, kaitannya dengan lambda 2, atau nilai egen kedua, nah, nah, berdasarkan nilai itu, nanti kita bisa, mencari, eh, bagaimana, bentuk ellipse-nya, kalau digambarkan, ya, jadi kalau digambarkan, bentuknya seperti ini, eh, dengan cara tentunya, kita, kita lihat dulu, bahwa, nilai ini, seper n1, tambah seper n2, kali c kuadrat ini, sama dengan berapa, nah, nah, c kuadratnya adalah, ini ya, n1 plus n2, kurang 2, di sini n1, eh, apa namanya, di sini, 40, 97 ya, 97 itu dari, eh, apa namanya, eh, ini, n1 plus n2, main p, main 1, ya, jadi c kuadratnya pakai ini, c kuadratnya pakai ini ya, pakai bersama 6, 2, 4 ini, ya, kemudian, nah, diperolehlah, eh, nilai 0,25, kemudian setelah, 0,25 itu kita masukkan di sini, maka, kita bisa mencari, eh, nilai ini, untuk lambda 1, dan lambda 2, ya, dan ellipse-nya kita bangun, seperti ini, jadi, di sini adalah wilayah kepercayaan, eh, yang di dalam ini, wilayah kepercayaan, untuk semua kombinasi, miu 1 dan miu 2, yang menghasilkan, ibu 1, kepercayaan 0, diterima, di luar itu, ditolak, ya, waktu ditolak, nah, eh, mungkin, untuk, sementara itu, yang bisa saya sampaikan, ya, lain waktu disambung, apabila, kalau kita punya, eh, inferensi dari dua sampel, yang saling lepas, dan kedua, matriks varian-kor varian, populasinya itu, tidak sama. oke, oke, eh, sebagai kelanjutan, dari, inferensi, dua populasi, eh, multi-variat, ya, kita lanjutkan, ini disini khususnya, eh, pada situasi, dua populasi, di mana, varian kedua populasi itu, tidak sama. nah, apabila varian populasi, dari kedua populasi itu, tidak sama, kita, eh, tidak dapat menemukan, ukuran, ya, sebuah ukuran, eh, distance measure, jadi, distance measure, ukuran, seperti halnya, eh, T kuadrat, yang, distribusinya itu, tidak tergantung pada, segma satu dan segma dua, yang tidak diketahui tersebut. Oleh karenanya, eh, uji barret, ya, uji barret itu, sorry, uji barret itu, digunakan, ya, untuk menguji, apakah, eh, varian, dari kedua populasi itu, sama atau tidak, ya, ya, oke, eh, inisialnya, jadi, kesimpulan itu, bisa jadi, sangat, serius, ya, eh, bisa misleading, bila mana, populasinya itu, tidak normal, ya, nah, ketidak normalan, ketidak normalan, dan, eh, kovarian dari keduanya itu, tidak sama itu, ya, itu tidak bisa dibisahkan dari, apa yang disebut kita, biasa, pakai dalam uji normal, ini variati, yaitu uji barret, uji barret. Nah, suatu metode yang digunakan, untuk menguji, eh, kesamaan, dua, matriks kovarian, itu, yang, yang, kurang sensitif, terhadap asumsi, multivariat normal, ke multivariatan, ya, normal multivariat, itu, bisa saja, kita, dapatkan di, papernya, Tiku dan Pala Krisnan, Tiku dan Pala Krisnan, itu, untuk menguji, eh, asumsi, eh, multivariat normalitas, ya, itu menguji, eh, ya, pada, pada paper ini bisa, ya, pada paper ini bisa digunakan, yaitu, metode untuk menguji, kesamaan, kesamaan, matriks kovarian, ya, oke, namun demikian, eh, mungkin, pengalaman, ya, pengalaman-pengalaman praktis, itu diperlukan, dengan uji-uji, seperti ini, ya, sebelum kita bisa merekomendikasan, merekomendasikan secara, eh, tanpa syarat, ya, tanpa syarat, ya, oke, jadi, eh, usaha-usaha, eh, yang seperti ini, ya, kita harus, eh, apa namanya, perhatikan, ya, di sini, eh, disarankan, ya, tanpa banyak, eh, factual spot, ya, bahwa perbedaan-perbedaan, eh, perbedaan-perbedaan order, ya, seperti, eh, di sini, standar deviasi, standar deviasi antara, variable pertama, jadi populasi satu, itu misalnya, empat sampai empat kali, standar deviasi, daripada, dari populasi kedua, atau sebaliknya, itu bisa jadi, emasalah serius, ya, hal ini, tentunya, benar, pada, pada, pada kasus, eh, statistik univariat, eh, ukuran dari, perbedaan tersebut, sangat, eh, kritis, ya, dalam, situasi, eh, multivariat, yang bisa saja, itu tergantung, ya, dari, ya, berapa banyak, variabel P yang digunakan, ya, variabel P yang digunakan, nah, eh, hal ini bisa, diperbaiki dengan cara, kita melakukan transformasi, transformasi, apabila, varian-varian marginal itu, sangat berbeda, jadi, kalau misalnya, ada, beberapa, eh, populasi, ada beberapa populasi, daripada, eh, untuk populasi, itu, terdapat perbedaan-perbedaan, varian, ya, namun demikian, apabila ukuran, sampel yang kita pakai, itu, cukup besar, cukup besar, nah, kita bisa saja, menghindari, kekompleksan, akibat, ya, matrix varian-covarian, yang, tidak sama, sekali lagi, disini, eh, apabila sampel, yang, cukup besar, cukup besar, ya, baik, ternyata terjadi, juga, tidak hanya pada, statistik univarian, tapi juga, untuk multivarian, ya, eh, makanya, eh, untuk sampel-sampel, yang, kurang besar, itu, kita tetap patut, menguji, apakah kedua, varian-covarian, varian-covarian populasi, itu, sama atau tidak, ya, oke, nah, jadi, andaikan, misalnya, ukuran, eh, sampel, itu, sedemikian rupa, sehingga, bahwa, N1 dikurang P, dan N2 dikurang P, itu besar, nah, ini, ini sudah, sudah ada, persyaratan, bahwa, ukuran sampel, dari, kedua populasi, itu, ya, baik populasi pertama, maupun kedua, ya, itu, setelah dikurangi, banyaknya variable, yang digunakan, karena, karena banyak variable, yang digunakan, sebenarnya, sama untuk kedua populasi, itu, ya, sangat, sangat besar, maka, eh, suatu pendekatan, wilayah, ya, wilayah kepercayaan, yang bentuknya, eh, ellipsoid, itu, ya, ini, untuk parameter, rata-rata tentunya, jadi, mu1 dikurang mu2, ini, vektor mu1 dikurang vektor mu2, itu, diberikan oleh, ya, pertidaksamaan berikut, ya, yaitu, untuk mu1, dikurang mu2, sedemikian rupa, sehingga, ya, untuk mu1, dan, eh, untuk vektor mu1, dikurang vektor mu2, sedemikian rupa, sehingga, nah, pertidaksamaan ini, dipenuhi, kalau kita lihat ini, ya, eh, tergantung kita, melihatnya bahwa, di sini, apakah perbedaan ini, nol atau tidak, ini secara, secara, umum, perbedaan kedua vektor ini, bisa, berapa saja, jadi, di sini, eh, yang patut kita ketahui, ini adalah, eh, vektor rata-rata sampel, dari, populasi 1, dikurang vektor rata-rata sampel, dari, populasi 2, dikurangi, ini yang dihipotesiskan, bahwa perbedaan, mi 1 dan mi 2 itu, eh, kalau, pengujian dihipotesis, kalau enggak, ya, ini secara umum, bunyinya begini, dikurangi, dari, perbedaan mi 1, vektor mi 1, dikurangi vektor mi 2, ya, ini sebagai vektor baris, eh, ini hal yang sama, sebagai vektor kolom, dan, yang di tengah ini, adalah, eh, satu per, nah, ini terboboti, ya, jumlah dari kedua, matrik varian-kevarian sampel, dari kedua populasi, ini kan varian-kevarian sampel populasi 1, varian-kevarian sampel populasi 2, yang masing-masing diwoboti dengan, seper n 1 dan seper n 2, nah, eh, kuantitas ini, lebih kecil sama dengan, kai kuadrat P, karena kita, kita tahu bahwa, eh, pendekatan, pendekatan dengan, ukuran, populasi yang besar ini, distribusinya adalah, kai kuadrat dengan derajat bebas P, ya, oke, nah, itu, apa namanya, adalah, wilayah kepercayaan 100 x 1 min alpha pesen, bagi perbedaan ini, perbedaan minus 1 dikurang-kurang. Apabila, kita inginkan, yang kita inginkan adalah kombinasi linear dari, kombinasi linear dari perbedaan ini, atau ini kita kalikan dengan vektor A, vektor A gini, ya, maka, maka, apa namanya, wilayah kepercayaan, ya, wilayah kepercayaan, saya menggunakan istilah wilayah kepercayaan, untuk menggunakan simultaneous confidence interval ini, ya, wilayah kepercayaan, untuk semua kombinasi linear dalam bentuk ini, ya, dalam bentuk, vektor A transpose kali, perbedaan kedua vektor ini, minus 1 dan dikurang-kurangnya 2 ini adalah, seperti ini, jadi, vektor A transpose, ya, kali ini, plus minus, plus minus dari akar dari, jadi akar dari ini, kalau ini bentuk kuadratik, ini diakarkan, kemudian, di sini dikalikan, A transpose kali, jadi di sini, seolah-olah di sini adalah, ini adalah, apa namanya, matriks ini, kuantitas ini, super N1, S1, ditambah super N2, S2 ini dikalikan, ya, ini kan matriks, ya, matriks, P kali, P kali P, ya, ini, 1 kali P, ini P kali 1, ya, oke, nah ini, bentuk umumnya, sebetulnya, ini lebih umum daripada ini, sebab kalau, kalau vektor A nya ini adalah, satu semua, ya, maka, jadilah yang di atas ini, ya, oke, kita lihat, materi selanjutnya, nah, dari yang tadi itu, apabila, ukuran kedua sampel sama, ukuran kedua sampel sama, ya, ingat ya, bahwa kedua populasi ini saling bebas, kedua sampel yang diambil dari kedua populasi ini, misalnya kurang sama, maka, N dikurang satu, dibagi N dikurang satu, dua kali, sama dengan setengah, ya, ini karena setengah, ya, karena setengah, maka, super N1, S1, super N2, S2 yang dijumlahkan ini, sama dengan, apa yang disebut dengan, S gabungan, ini S gabungan, ya, S pool, yang materi sebelumnya bisa, sudah kita, peroleh, yaitu, pemobotan dari, N-1, di sini N-1, jumlah kedua N-1 ini, N2, N-2, ya, oke, jadi ini sama dengan S pool, kali, super N, tambah super N, ya, oke, dan ini teradanya, teradanya, untuk ukuran, sampel buruk yang besar, sampel buruk yang besar, nah, oke, oke, ini 45 sudah dianggap besar, ya, 45 sudah dianggap besar, ya, ini 45, ini 55, ya, sampel dari populasi pertama, 45, sampel dari populasi keduan 55, ya, ini teradanya, dalam teradanya 4, ya, menggunakan pendekatan ini, nah, nanti bisa diverifikasi ini, bahwa kedua matriksnya adalah ini, nah, andekan, andekan, kita inginkan, jadi A transpose ini adalah, 1,0, 1,0, kita hanya melihat yang di atas ini saja, jadi, mu1,1 dikurang mu2,1, jadi perbedaan, apa namanya, rata-rata, dari mu1,1, mu1,1 dikurang mu2,1, nah, sedangkan yang bawah, kalau 0,1, ini perbedaan antara, mu1,2 dikurang mu2,2, ya, nah, ini, dengan, dengan menggunakan rumus, hasil 6,4 tadi, result 6,4 tadi, kita bisa, lihat bahwa, perbedaan ini terletak di antara 21,7, sampai 127,1, dengan yang di bawah, perbedaannya, 75,8 sampai 32,7,4, ya, ini kita, kalau kita lihat, bahwa perbedaan ini, tidak melewati angka 0, dari positif ke positif, demikian juga yang di bawah, yang juga bisa, diartikan, menunjukkan bahwa, kedua perbedaan ini signifikan, ya, kedua perbedaan ini signifikan, ya, nah, eh, andai kan, misalnya, kita ingin, eh, menguji hipotesis bahwa, apakah kedua perbedaan ini, sama dengan, 0, untuk semua, untuk semua, apa namanya, variable, itu, ini bisa digunakan, eh, statistik yang, eh, yang sebelumnya, kita, eh, cari sebagai, T kuadrat itu, ya, sebagai T kuadrat itu, ya, kita masukkan dengan, bahwa, mu1 dikurang, mu2 itu sama dengan, eh, faktor mu1 dikurang faktor mu2 itu sama dengan faktor 0, nih, ya, nah, hingga, ini kita masukkan, eh, sebagaimana, eh, formula yang ada, dan ini T kuadratnya adalah 15,66, nah, 15,66 ini, sekali lagi kita gunakan, tabelnya bukan, F, pemandingnya, tapi kayak kuadrat, ya, kayak kuadrat, ini, jadi, menggunakan pendekatan, ini, menggunakan pendekatan ini, jadi kalau mu1 dikurang mu2 ini, adalah faktor 0, ya, faktor 0, oke, jadi, eh, nilainya, nilainya adalah, kayak kuadrat, jadi kalau, eh, alpha 5%, dengan terjadi pas, P nya 2, nih, parameternya, variablenya 2, variablenya 2, maka, kita punya, kita punya, tabel, pembahening 5,99, dimana 15,66 itu, lebih besar daripada 5,99, yang, mengibatkan bahwa, hipotesis 0 yang mengatakan, bahwa, perbedaan vektor kedua rata-rata ini, sama dengan vektor 0, itu, ditolak, ya, oke, nah, sekarang, bagaimana pendekatan sebaran T kuadrat, untuk, eh, distribusi normal, apabila, ukuran sampelnya, tidak besar, ya, apabila, ukuran sampelnya, tidak besar, jadi, pendekatan, and then, approximation to the distribution of, T squared, for normal populations, when sample sizes are not large, jadi, kalau, ukuran sampelnya, tidak besar, nah, bagaimana pendekatan, baik T kuadrat ini, ya, oke, nah, T kuadrat, bagaimana, eh, rumus, terakhir, rumus, eh, pada halaman, yang, kita punya, di sini, halaman, atau riset 64 ini, riset 64 ini, hanya di sini, X kecil, ya, ini nilainya, ya, eh, di sini, T kuadrat adalah, eh, di sini, variabelnya, X1, X-nya besar, X-nya besar, atau persamaan 627 ini, ya, nah, eh, yang sebetulnya ini identik, sebetulnya, ya, identik, hanya di sana, di nilainya, di sini, dari variabelnya, ya, ya, seperti, dan, yang disebutkan di persamaan, atau hasil 64, ya, tadi, sudah saya lihat, sudah kita lihat, ya, nah, di sini, bahwa, di samping, kita bisa menggunakan, pendekatan K-kwadrat, untuk mendapatkan, nilai kritis, pengujian hipotesis 0, nah, maka, untuk ukuran sampel, yang kecil, itu bisa digunakan, pendekatan, eh, sebaran, yang tertera pada persamaan, 628 ini, 628, jadi T-kwadratnya, itu proporsional, terhadap, distribusi F, distribusi F, di mana, derajat bebasnya, itu yang pertama, P, ya, yang pertama, dan yang kedua, itu, NU dikurang P, plus 1, ingat ya, P itu adalah, banyaknya variabel, nah, NU-nya berapa? NU-nya itu ini, NU-nya itu yang di bawah ini, nah, ini NU-nya, di persamaan 629 ini, ini adalah NU-nya, jadi, ingat P-nya adalah banyaknya variabel, jadi kedua populasi itu sama, ya, kemudian, di sini ada penambahan, eh, pembagian, pembagian dari, dari kedua ini, yang perlu, bagikan di sini, I-nya hanya, 1-2, karena 2 populasi, ya, ini seperti NI, nah, dia ada seperti N1, kali ini, ditambah ini, ini trace-nya ya, ini trace-nya, ini trace-nya, yang bedakan apa? di sini ada NI, S-I, N-I-S-I ya, ini NI, nah, jadi jumlahkan saja itu, nah, oleh karanya, nilai NU itu, nilai NU itu, terletak di antara, jadi NU ini, ya, terletak di antara, ya, paling besar itu, N1 plus N2, paling besar, dan paling kecilnya, mana yang minimum, apakah N1 atau N2, itu nilai NU-nya, ya, ya, eh, pendekatan ini, eh, bisa, ini reduces, ya, reduces itu, nah, ini, untuk P, sama dengan 1, untuk P sama dengan 1 itu, kita kenal dengan, Beren Fischer, permasalahan Beren Fischer, dari, wealth solution, wealth solution, eh, terhadap, permasalahan Beren Fischer, Beren Fischer problem, ya, itu untuk, apa namanya, pendekatan dunia, dengan ukuran yang moderat, dan, dari 2 populasi yang, eh, normal itu, ya, ya, dari 2 populasi normal, maka pendekatan, level of test, ya, untuk, pengujian kesamaan 2, rata-rata itu, adalah tolak, tolak hipotesis 0, yang mengatakan bahwa, selisih kedua, eh, vektor rata-rata itu, sama dengan vektor 0, itu, menggunakan, sama ini tadi, ya, jadi apabila T kuadratnya, lebih besar daripada, nu P per, nu min P per 1, kali, berapa nilai tabel F-nya, oke, nah, nah, oke, jadi, untuk selang percayaannya, juga, kita menggunakan, di sebelah kanannya, menggantikan distribusi kai kuadrat, tapi dengan menggunakan, bukan menggunakan distribusi kai kuadrat, yaitu dengan, tapi dengan menggunakan, distribusi proporsional, dengan sebaran F, ya, oke, ini bisa, eh, di, lihat, teladan, dari pendekatan T kuadrat, apabila, matrivarian, varian, kovarian populasi, dari keduanya, tidak sama, ya, oke, ya, teladannya, ya, ditemukanlah, 0 sama dengan 77,6, ya, dan, eh, apa namanya, bagaimana proses, ini, pengujian ini, diterima, apa, ditolak, ya, ternyata, karena, eh, melebih, ini, tabelnya, ini, 6,32, bahwa 15,66, itu lebih besar daripada 6,32, maka Ibu Tisno ditolak, ya, oke, nah, itu saja dulu, yang, eh, berkaitan dengan, pengujian, eh, atau inferensi, dua populasi, ya, tapi yang berkaitan dengan, eh, vektor rata-rata dua populasi, apabila, matriks varian, kovarian populasinya, tidak sama, baik ukuran, eh, besar, kecil, dan, moderat. Terima kasih.